Intro Jalum saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Pembelajaran dari manusia salah satunya adalah dengan cara meniru Dan kita tahu manusia suka untuk meniru Pertanyaannya adalah sebagai orang percaya Kita ini sedang meniru siapa atau meniru apa Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara salah satu pencobaan bagi orang percaya adalah ketika kita mencoba meniru kesuksesan orang-orang lain Namun juga meniru cara-cara menjadi sukses Yang kita tahu hal tersebut tidak memuliakan Tuhan Hal ini dapat terjadi dengan kita ketika kita merasa Menghidupi iman kita di dalam kehidupan ini tidak membawa kemajuan yang cepat Sesuai dengan apa yang kita harapkan Kita maunya melakukan lompatan dalam kehidupan ini Dan kita tidak lagi hidup sebagai orang-orang percaya dengan lompatan itu Keterbukaan kita mengadopsi cara-cara dunia ini Membawa kita ini terbuka kepada penawanan oleh dunia ini Atas kehidupan kita Sudara kemerdekaan hidup Kristiani Dan kita tidak lagi kita miliki demi sebuah keberhasilan menurut dunia ini Kita harus nantiasa menginsafi Bahwa berkat yang baik itu adalah pemberian Tuhan Dan kehidupan yang baik yang kita miliki merupakan berkat yang berharga Yang Tuhan berikan kepada kita Jangan pernah kita abaikan dan sia-siakan Karena kita ingin mengikuti nilai-nilai dunia ini Sudara mari kita membaca dua tawari pasal ke-28 Ahas berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapak leluhurnya Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para baal Ia membakar juga korban di lebak ben hinom Dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa Yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan Dan di atas tempat-tempat yang tinggi Dan di bawah setiap pohon yang rimbun Sebab itu Tuhan alahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsik Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel Dan mengalami kekalahan yang besar Sebab dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120 ribu orang Semuanya orang-orang yang tangkas Oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan alah nenek moyang mereka Dan Sikri pahlawan dari Efraim membunuh Maaseah Anak raja Asrikam kepala istana dan Elkana orang kedua di bawah raja Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya 200 ribu orang Yakni perempuan-perempuan serta anak-anak lelaki Dan anak-anak perempuan Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu Dan membawa rampasan itu ke Samaria Tetapi disana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Odet Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka Lihatlah karena kehangatan murkanya kepada Yehuda Tuhan ala nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu Dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka Dengan kegeraman yang sampai ke langit Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem Menjadi hambamu laki-laki dan perempuan Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan alamu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu Karena murka alam menyalahnya terhadap kamu Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim Yakni Asarya bin Yohanan Berekiah bin Mesilemot Yehizkiah bin Salum Dan Amasa bin Hadlai Menghadapi orang-orang yang pulang dari perang Dan berkata kepada mereka Jangan bawa tawanan-tawan itu kemari Sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan Dan menambah dosa dan kesalahan kita Sudah cukup besar kesalahan kita Dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan Dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit Lalu menjemput para tawan itu Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu Orang-orang itu diberi pakaian kasut makanan dan minuman Mereka diurapi dengan minyak Dan semua yang terlalu payah untuk berjalan Diangkut dengan keledai Dan dibawa ke Yeriko Kota pohon korma dekat saudara-saudara mereka Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria Pada waktu itu Raja Ahas menyuruh utusan Kepada Raja Negeri Asur untuk memohon bantuan Karena orang Edom telah datang pula Dan mengalahkan Yehuda Serta mengangkut tawanan-tawanan Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit Dan di tanah negeb Yehuda Mereka pun merebut Betsemes, Ayalon, Gederot, Soko Dengan segala anak kotanya Timnah dengan segala anak kotanya Dan Gomso dengan segala anak kotanya Dan menetap di kota-kota itu Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda Oleh karena Ahas Raja Israel itu Membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda Dan berubah setia kepada Tuhan Maka datanglah Tiglat Pilneser Raja Negeri Asur Kepadanya hanya bukan membantu Melainkan menyesakannya Walaupun Ahas merampas barang-barang Dari rumah Tuhan Dari rumah Raja Dan dari rumah-rumah para pemimpin Dan menyerahkan semua itu kepada Raja Negeri Asur Namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia Dalam keadaan teresak itu Raja Ahas ini malah semakin berubah setia Terhadap Tuhan Ia mempersembahkan korban kepada para Allah Orang Damsik Yang telah mengalahkan dia Pikirnya Yang membantu Raja-Raja orang Aram Adalah para Allah mereka Kepada mereka lah Aku akan mempersembahkan korban Supaya mereka membantu aku juga Tetapi Allah-Allah itulah Yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia Dan bersama-sama dengan dia Bagi seluruh Israel Ahas mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah Dan menghancurkannya Ia menutup pintu rumah Tuhan Lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya Di segenap penjuru Yerusalem Di tiap-tiap kota Di Yehuda Ia membuat bukit-bukit pengorbanan Untuk membakar korban bagi Allah lain Dengan demikian Ia menyakiti hati Tuhan Allah nenek moyangnya Selebihnya dari riwayatnya Dan seluruh tingkah langkahnya Dari awal sampai akhir Sesungguhnya semuanya itu tertulis Dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel Kemudian Ahas Mendapat perhentian bersama-sama Dengan nenek moyangnya Dan dikuburkan di dalam kota Di Yerusalem Tetapi ia tidak Dibawa ke pekuburan Raja-Raja Israel Maka Hizkiah anaknya Menjadi Raja Menggantikan dia Sudara yang dikasih oleh Tuhan Raja Ahas Bukanlah Raja yang membawa kebaikan Bagi bangsa Yehuda Karena Raja Ahas Tidak melakukan Apa yang benar Di mata Tuhan Dia membawa Kebiasaan buruk Raja-Raja Israel Kedalam kehidupan Bangsa Yehuda Sudara Bangsa Yehuda Bagaikan bangsa Yang tidak lagi Memiliki benteng Perlindungan Sebab Sesungguhnya Tuhan lah Benteng perlindungan itu Namun Raja Ahas Dia berharap Kepada Ilah-ilah Bangsa lain Sudara apakah Pesan firman Tuhan Bagi kita Yang pertama Janganlah Menjadi sama Dengan dunia ini Melainkan Jadilah serupa Dengan Kristus Sudara firman Tuhan Berkata Ahas Berumur 20 tahun Pada waktu Ia menjadi raja Dan 16 tahun lamanya Ia memerintah Di Yerusalem Ia tidak melakukan Apa yang benar Di mata Tuhan Seperti Daud Bapak leluhurnya Tetapi Ia hidup Menurut kelakuan Raja-Raja Israel Bahkan Ia membuat Patung-patung Tuangan Untuk Para Baal Sudara Raja Ahas Bukannya Meniru Leluhurnya Bagaimana Ia harus Memerintah Bagaimana Ia harus hidup Yaitu Meniru Raja Daud Yang hidup Takut akan Tuhan Tetapi Justru Raja Ahas Ini Dia belajar Meniru Dari Raja-Raja Orang Israel Yang kita Tahu Raja-Raja Orang Israel Ini Bukanlah Raja-Raja Yang beriman Dan takut Akan Tuhan Raja Ahas Dia meniru Seluruh Kelakuan Daripada Raja-Raja Israel Yang menyembah Ilah-ilah Seperti Baal Dan lain sebagainya Sudara Tentu Mengapa Raja Ahas Meniru Kelakuan-kelakuan Raja Israel Karena Dia pikir Bahwa Ilah-ilah itu Dapat Membuat Raja Ahas Bisa Menjadi Lebih kuat Dan kita Bisa baca Bagaimana Dia juga Menyembah Ilah-ilah Orang Damsik Karena Dia pikir Dengan Menyembah Ilah-ilah itu Maka Dia Boleh menjadi Raja yang kuat Menjadi Negara yang kuat Tetapi Dia salah Besar Dia sedang Mengalami Kehancuran Karena Negeri Yehuda Menjadi Negeri Yang tidak Berbenteng Karena Benteng Yang sesungguhnya Ialah Tuhan Allah itu Sendiri Sudara Yang dikasih Oleh Tuhan Sebagai Orang Percaya Ada Banyak Yang kita Lihat Ada Banyak Yang kita Dengar Pertanyaannya Adalah Siapa Atau Apa Yang kita Tiru Siapa Atau Apa Yang kita Ikuti Sudara Janganlah Kita Menjadi Sama Dengan Dunia Dengan Meniru Falsafa Dunia Ini Cara Cara Dunia Ini Yang tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Tetapi Mari Kita Belajar Meniru Yesus Kristus Dalam Hidup Kita Sudara Kita Memiliki Teladan Yang sangat Indah Yaitu Tuhan Kita Yesus Kristus Dan Sudara Biarlah Kita Selalu Meniru Falsafa Hidup Kita Bagaimana Hidup Kita Meniru Kristus Dan Mengikuti Apa yang Diajarkan Oleh Firman Tuhan Sehingga Sudara Kita Tidak Menjadi Orang Percaya Yang Tertawan Oleh Dunia Ini Tetapi Kita Menjadi Orang Percaya Yang Sungguh Sungguh Merdeka Dan Kemerdekaan Itu Hanya Ada Di Dalam Kebenaran Dan Kristus Itu Adalah Kebenaran Yang Kedua Hendaklah Kita Memiliki Kehidupan Mengasihi Satu Dengan Yang Lain Sudara Firman Tuhan Berkata Tetapi Disana Ada Seorang Nabi Tuhan Yang Bernama Odet Ia Pergi Menemui Tentara Yang Pulang Ke Samaria Dan Berkata Kepada Mereka Lihatlah Karena Kehangatan Murkanya Kepada Yehuda Tuhan Allah Nenek Moyangmu Menyerahkan Mereka Kedalam Tanganmu Dan Kamu Telah Mengadakan Pembunuhan Di Antara Mereka Dengan Kegeraman Yang Sampai Kelangit Dan Sekarang Kamu Bermaksud Menaklukkan Orang Yehuda Dan Yerusalem Menjadi Hambamu Laki-laki Dan Perempuan Tidak Adakah Pada Kamu Sendiri Kesalahan Yang Besar Tuhan Allah Maka Sekarang Dengarkanlah Kataku Ini Kembalikanlah Orang-orang Kamu Tawan Dari Saudara Saudaramu Itu Karena Murka Allah Menyala Nyalah Terhadap Kamu Saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Bangsa Yehuda Menjadi Bangsa Yang Sesat Dan Dan Kalau kita Membaca Dalam Perjanjian Lama Disiplin Itu Seringkali Terjadi Bahwa Bangsa Yehuda Mengalami Serangan Dari Bangsa Bangsa Lain Dan Mengalami Kekalahan Demi Kekalahan Dan Salah Satu Yang Menyerang Bangsa Yehuda Adalah Israel Dan Saudara Kita Membaca Disini Bagaimana Israel Mengalahkan Yehuda Dengan Banyak Membunuh Para Prajurit Prajurit Yehuda Dan Sekarang Mereka Menawan Orang Orang Yehuda Di bawah Ketan Israel Dan Saudara Odet Nabi Tuhan Menegur Mereka Perbuatan Mereka Telah Melampaui Batas Dan Tuhan Murka Kepada Orang Israel Saudara Apa Sebetulnya Yang kita Pelajar Disini Saudara Dari Sini Kita Belajar Bahwa Tuhan Menginginkan Umat Tuhan Itu Saling Mengasihi Saling Menguatkan Tidak Berlaku Berlebihan Saudara Hari ini Kita sebagai orang Percaya Tuhan Yesus Mengajarkan Kepada Kita Yang kita Baca Dari Yohanes Pasal 13 Ayat Yang 34 35 Dekatan Demikian Aku Memberikan Perintah Baru Kepada Kamu Yaitu Supaya Kamu Saling Mengasihi Sama Seperti Aku Telah Mengasihi Kamu Demikian Pula Kamu Harus Saling Mengasihi Dengan Demikian Semua Orang Akan Tahu Bahwa Kamu Adalah Murid Murid Ku Yaitu Jikalau Kamu Saling Mengasihi Sudara Ini Adalah Perintah Tuhan Kepada Kita Orang Percaya Sudara Orang Percaya Harus Saling Mengasah Satu Sama Lain Betul Kita Perlu Menegur Jikalau Ada Yang Salah Kita Perlu Menasehati Jikalau Ada Yang Perlu Nasihat Namun Jangan Lupa Sudara Orang Percaya Yang Saling Mengasah Juga Orang Percaya Yang Saling Mengasuh Kita Harus Tidak Melampaui Batas Di Dalam Kita Menasehati Menegur Mendisiplin Saudara Saudara Seiman Tetapi Kita Harus Melakukannya Sesuai Dengan Pimpinan Tuhan Sesuai Dengan Nilai Firman Tuhan Kita Harus Merangkul Kita Harus Membangun Kita Harus Menguatkan Kita Harus Terus Bersatu Bersama Sama Karena Kita Adalah Tubuh Kristus Saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Sebagai Orang Percaya Maka Kasih Merupakan Hal Yang Sangat Esensial Yang Tidak Dapat Diganti Dengan Apapun Apapun Yang Kita Lakukan Kita Harus Melakukannya Karena Kasih Kristus Marilah Saudara Kita Saling Mengasih Karena Dengan Demikian Kita Menghidupi Kasih Kristus Dan Orang Orang Mengenal Kita Sebagai Murid Murid Mari Kita Berdoa Bapak Surga Terima kasih Untuk Firman Tuhan Yang Menolong Kami Melihat Hati Tuhan Dalam Hidup Kami Sehingga Kami Boleh Hidup Seturut Dengan Apa Yang Tuhan Inginkan Dalam Hidup Kami Mohon Pimpinan Daripada Ruh Kudus Di Dalam Kami Menjalankan Hidup Kami Sebagai Orang Percaya Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Percaya 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 Percaya